Kenapa gini ada terus di depan meja aku eh? Keduan! Nanti bini, Ustaz terakhir Mereka kenapa lipat tangan ke semua? Fotosot Hah? Fotosot Yang paling tinggi itu? Iya Paling tinggi tadi Aduh deh, paracunan di semua Yang kenapa? Pilih mula sama tinggi Jadi, tribunas Jadi, biasa itu Mami cipai ini pulang tribunas Ini mama kamu cipai pulang tribunas Tadi malam lari misalnya Kemarin Tadi malam itu Jangan buka pintu itu lari kan Tidak di buka itu Tidak di buka itu Tidak di tribunas Tidak di buka itu Oke tribunas Tidak di buka ini Tidak di buka itu Tidak di buka itu Tidak di buka itu Gimana jalannya? Ket音ak di buka nya Dia tubuh Udah Tidak menjadi suara itu Kalau ke Corey Jangan menolong tegelik Gimana? Udah SM, meluncur all new Xenia. Sebelumnya ada sudah diperkenalkan di GIA 11 November lalu, nah ini mulai menghadir di Makassar. Harganya, dan harganya di sini. Pasti lebih murah dari Yano. Dan harganya. Iya, punya fitur keselamatan yang canggih. Misalnya, Daihatsu A, SA, Advanced Safety Assist. Dengan ABS, EBD, HSA, dan macam-macam. Warnanya ada tujuh. Merah, silver, greenish, gunmetal, icy white, black metallic, silver metallic, dark grey metallic. Saya grey metallic mau lagi deh. Terus ada berita properti. Talasa City, FKS Land, bakal menggelar open house. Sabtu ini, akhir pekan ini. Nah, gue aja mau cari rumah. Datang jalan-jalan ke situ. Banyak sekali promo yang ditawarkan. Promo air tahun, Kauca. Paling penting itu, gratis juga makan-makan. Ah, banyak juga minuman-minumannya. Sambil ada terumah, jalan-jalan bersama keluarga. Makan, minum, beli rumah. Transaksi tau. Iya tau. Ada perumahan utopia. Macam-macam dia rumahnya. Dan bagus-bagus. Dan lucu, lucu. Terus Sorong Modern City. Nah, orang-orang buku sini kan biasanya di Papua atau Kauca. Iya. Buat tribuners nih, yang mungkin mau tinggal di Sorong untuk bekerja, berbisnis, atau ada keluarga, dan lain-lain. Ini ada Sorong Modern City. Kawasan komersial modern dan terpadu. Di Sorong, Papua? Di Sorong di Papua. Di Jalan Yosudarso, Kelurahan Kampung Baru, Papua Barat. Dia menjual ruko sih, Kauca. Yang mau berbisnis ini. Oh iya, iya, iya. Bukannya pebisnis di Sorong itu asalnya di Jogis. Betul lah. Yang mau punya ruko ini bagus gini. Dia menjual perdana 169 ruko. Ya, banyak nih ruko ini. Sorong Modern City. Saya ke bisnis kalau di Papua. Bagus bisnis sana. Bagus. Halaman Finance. Bank Indonesia tadi menggelar pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Hotel Kelaro Makassar. Ya. Nah, melihat pasar sekarang Bank Indonesia optimis ekonomi susah akan membaik. Iya dong. Jadi ini Alhamdulillah sekarang lagi turun Covid-nya. Mudah-mudahan tidak naik lagi. Dengan keadaan seperti sekarang perekonomian akan mulai membaik. Iya, jangan. Akhir tahun nanti kan ada PPKM level 3 rencananya. Nah, kalau menurut Bank Indonesia itu tidak akan terlalu berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. Karena kan sebentar sih. Iya, iya, iya. Terus tarif pajak bumi dan bangunan akan naik. Yaitu tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Ia naik. Biasanya bukimnya selalu. Biasanya. Biasanya. Ditetapkan sebesar 0,5% Sekarang kan 0,3% Nanti jadi 0,5% Hmm. Gitu. Terus pasar modal. Syariah akan segera hadir. Hasil kerjasama Bursa EFE Indonesia dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi mau saham tapi berprinsip syariah. Betungu saja kehadiran. Oke. Ustaz, mau lagi? Hei, cepat. Ustaz, mau lagi? Ustaz, mau lagi? Ustaz, mau lagi? Ustaz. 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 bisa nikah karena mbak guru semuanya karena ibu guru jadi untuk para guru-guruku dan guru kita semua dimanapun berada selamat hari guru karena kita tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa guru dan bukan berarti bahwa karena hari ini hari guru sehingga hari ini saja kita menda'atkan para guru kita tapi sepanjang masa selamanya kita harus selalu menjuakannya ada itu istilahnya pahlawan apa lagi tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda kata iman Allah maka harpan bahwa maulaka maka siapa yang mengajarimu satu huruf pun maka itu adalah tuanmu maka kita semua ini adalah budak di mata guru di depan guru betul jadi kalau ada yang eh pukul ke guru mengguna enggak pakai asli sama aja dengan budak memukul tuan eh eh kok eh jadi kalau guru memukul muridnya tidak apa-apa karena itu dalam tersepanjang dalam rangka pendidikan iya karena guru itu adalah orang tua kita yang kedua seselah orang tua kandung betul 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 setelah hari ini kita tampilkan dua opini tentang hari guru ada penulis opini kita dari Bapak penduduk dari Bapak Karulus Palampang SSMA beliau ini seorang guru di Tanah Toraja yang menulis tentang hari iya iya yang menarik ditulisannya karena ada seorang guru yang mendedikasikan semua uang sertifikasinya untuk membiayai anak-anak tidak mampu itu sekolahnya ini luar biasa yang diceritakan oleh Bapak Karulus Patampang di dalam opini ini ada juga satu dari dosen kita dari Universitas Negeri Makassar Pak Muhlisin yang menarik kemarin karena mahkamah konstitusi memutuskan menolak gugatan pelaksanaan filek dan pil perserentak iya 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 i 2024 Artinya tribunas Pemilihan anggota DPR RI Pemilihan anggota DPR RI Pemilihan anggota DPRD Provinsi Dan pemerintah anggota DPRD Kabupaten Kota Dilaksanakan bersama Dengan pemilihan presiden Jadi ada nanti Dalam pemilihan itu ada beberapa kotak itu Kotak IPRES Kotak Pilek DPR RI Kotak DPD Kotak DPRD Kabupaten Kota Dan kotak Prevensi Jadi ada 5 nanti kotak Di TPS Tempat pemilihan suara Itu semua nanti Kan kemarin digugat oleh Beberapa penyelenggara pemilu Karena bilang kalau 5 kotak Dalam TPS itu terlalu memberatkan Pelaksanaan pemilu Penyelenggara pemilu Kami pun nanti kotak itu dihitung satu-satu Diklifikan suaranya Sangat melelahkan bisa dihitung itu sampai subuh Tidak tidur nanti itu Tidak tidur banyak Tidak tidur banyak Tidak tidur banyak Penyelenggara pemilu menghitung suara 5 kotak Sedangkan kemarin hanya beberapa kotak Dilaporkan banyak pelenggara yang sakit sampai meninggal dunia Situasi itulah yang mendorong mereka untuk menggugat keputusan itu Ke mahkamah konstitusi dengan pertimbangan kemanusiaan Tapi mahkamah konstitusi mengatakan tidak boleh Undang-undang tidak boleh dibatalkan hanya karena faktor seperti itu Sehingga pilih dan pilih tetap dilaksanakan serentak Iya, iya, iya Cuma yang menjadi masalah sekarang Kapan dilaksanakan hari hanya Tanggal berapa pemilihan itu dilaksanakan ini masih diperdebatkan oleh pemerintah dan Penyelenggara pemilu Ada yang mau pada bulan Mei, ada yang mau pada bulan Februari, ada yang mau pada bulan April Ada yang mau sebelum Ramadan, ada yang mau setelah Ramadan Iya, iya, iya Dan semuanya belum diputuskan, kita menunggu keputusan resminya kapan Apa kita mau laporkan kakak Charlie Kenapa polisi ya Jangan bagi Semua orang Yang kebegitu, polisi, teman tak juga itu Mitra Kakak piaan Apa sih, contohnya apa Saya mau diwawah sini Saya mau tawa dulu Kita akan menghadapi Persikura Ketan ke-14, Riga 1, hari Sabtu nanti Awannya cukup barat juga ini Meskipun Persikura Di zona degradasi Tapi di petang ke-13 kemarin menanti Tau 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 Artinya ini Tau 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 Kalah lagi nanti Siap Menter Ke Bapan bawah Sementara ini Persebaya tadi menang Menang 4-0 Di salib Di posisi Kemarin kan masih Di periksa 9 Menang Persebaya Sekarang di posisi 10 Kalau kalah lagi nanti Otomatis Karena yang dibawah Paling kejar-kejaran juga Bergerak tau kita Jadi Mungkin tidak mau Target terakhir Target untuk pelaga selanjutnya Melawan persekuran harus menang Menjaga Terakhir positif Di atas lagi kembali Itu tribuners Katanya analisanya tadi Ada beberapa hal yang harus Dibenahi Sudah Sabtu minggu bilang ini Tapi Ini dia apa itu Di depan Kabar baiknya juga Beberapa Junti yang Sempat absen Bisa kembali Dimainkan Ya Ini itu Dan kabar baik Lainnya dari Pemain muda PSM Pemain akademik PSM ini Iya Tadi menang Tadi menang Tadi menang Tadi menang Tadi menang Borneo FC Yang O16 ini Iya Di kompetisi Elektroakademi 2021 Elektroakademi Atau EVA ini Kompetisi untuk Klub Liga Liga Sampai Yang Kemudian ini Sekaligus Antara PSM O16 Meraih Satu tiket Babak Pina Partai Pina Tadi keren Ini juara Iya Lawannya di Pina Nanti itu Persib Bandung U16 Wih Sama-sama Perserikatan Persib ini Akademik ini Persib memang Langganan Juara juga Kalau di EVA Dan Untuk partai Pina Ini PSM U16 Ini untuk Pertama kalinya Pertama kalinya Masuk sampai ke Pina Ini kan Kompetisi ini Bular sejak 2017 Sejak era Liga 1 Iya Semoga Kita berharap Bisa juara Karena Cukup bagus Ketren Ini Sempat Dikawatirkan Di babak Penisihan Haris Gagal Melanjut Ke Pina Eh Ke babak 18 Tapi Bisa Memimpin Lampak Berarti Runner up Sudah di tangan Runner up Sudah di tangan Satu kebanggaan Dia Sejak adanya Akademik PSM Yang ada di Namun juga Sudah di barat Dibawa Langsung Dengan Tanda Pedrianto Ijaya Sebagai Jiru Terutamanya Akademik PSM Banyak Melanjutkan Pemain-pemain Mudah Berkalenta Ini juga Prestasi Terbesarnya Masuk Ke Partai Final EVA 2021 Semoga Bisa Juara Iya Lewat 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 Kota Kalaman Kota Satu Muji Ini ada Arahan Soal Antisipasi Terjadinya Kembali Tauran Atau Perang Kelompok Antara Pemuda Khususnya Di wilayah Utara Makassar Tadi malam Dini hari Itu Tim dari Polres Tabas Makassar Dari semua Polse ini Polse Buntuala Polse Talo Ijuntane Itu Ijuntane Kan masuk Polres Pelabuhan Itu Menggelar Rahasia Patroli Di wilayah Wilayah Yang disebut Rawan kerja Di Tauran Jalan Tanbea Jalan Baruka Baruka Yang hasilnya Ada 18 Mudah Remaja Didak Mau melakukan Penyerangan Kenapa Diduga Ingin melakukan Penyerangan Karena Ada Basecampnya Didatang Lagi Mabok-mabok Disitu Ada lagi Didak Banyak Busur Ada Tandang-tandangnya Juga Dari Reflex Sama Karung-karung Artinya Memang Siap Perang Itu Langsung Digiring Tidak Ampun Untuk Para Pelaku Tauran Di wilayah Mestinya Yang bagi dari dulu Polis harus begini Harus Dicegah Memang Sebelum Terjadi Pasti Kapolda Yang Selain itu Pencegahan Lainnya Juga Sementara Digodok Oleh Pemerintah Kota Makassar Melalui Pawali Salah Kemarin Sudah Dikasih duduk Semua Pemuda Utamanya Barukan Cambaya Barukan Cambaya Barca Dikasih duduk Semua Dan Gideng Army Semua Apa Permasalahannya Untuk Semakin Mempererat Hubungan Ini Supaya Dada Bika Orang Dibawa Rekreasi Kepulau Dibawa Rekreasi Kalau Berkelahi Di sana Kalau Berkelahi Di situ Tidak Bukan Berkelahi Dibawa Rekreasi Supaya Bina Akrab Setelah Bertarung Kalau Di kampus Bina Akrab Bagus Tentawa Kreatif Pak Wali Sekarang Ini Kan Revolusi Industri Pake Jaman Artinya Perkembangan Teknologi Digital Ini Semakin Maju Ternyata Dengan Perkembangan Program Studian Di kampus Kampus Ini Yang Berbau Digital Semakin Diminati Salah Satunya Pro Di Bisnis Digital Ada Beberapa Kampus Swasta Universitas Muhammadiyah Sidrap Dari Semenjak 3 Tahun Ini Beralih Status Menjadi Universitas Prodi Yang Paling Banyak Peminat Terpavorit Itu Prodi Bisnis Digital Bukan Cuma Mahasiswa Dari Sidrap Atau Sulawesi Selatan Yang Masuk Disitu Dari Berbagai Kampus Dari Berbagai Wilayah Indonesia Ada Kepertukaran Mahasiswa Jawa Memiliki Prodi Ini Karena Universitas Muhammadiyah ITD Nobel Juga Demikian Ada Program Sudi Barunya Prodi Sistem Teknologi Informasi Ini Juga Soal Teknologi Pokoknya Soal Digital Digital Sekarang Lagi Lagi Booming Perusahaan Lagi Banyak Cari SDM SDM Yang Mampu Mengoperasikan Yang Melek Teknologi Dan Lebih Bagus Sekarang Tolong Lagi Lagi Pada з